oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya kali ini kita akan mencoba ya mempraktekkan atau membuat tutorial bagaimana caranya memasang atau ya memasang ya memasang tempered glass di redmi 5a ini dan ini kemarin saya beli di shopee harganya murah sekitar 9000 ya kalau gak salah 9000 dan kita akan pasang sendiri ya kita akan pasang sendiri di redmi 5a ini tapi sebelum lanjut videonya jangan lupa kalian klik subscribe dan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya berikutnya guys oke ini kita langsung pasang ya guys nah ini ada tulisannya redmi 5a ya sesuai lalu kemudian ini dia ada tisunya ya tisu buat ngebersihin si layar ini kemudian ada pengeringnya ini oke kita langsung aja ya guys kita bersihin dulu layarnya basah sih guys tisu ini tisu basah ini oke kita lap-lap dulu pastikan ini proses pengelapannya yang rata ya guys jadi pas ketika ini kita menempelkan tempered glassnya itu bisa meratanya gak ada gelembung gitu ya gak ada gelembung gitu nah takutnya ada bintik-bintik gelembung gitu ya kita ratakan dulu oke cukup lalu kemudian kita usapkan lagi tisu yang warna pink ini ya semua tempered glass pasti ada guys tisu yang ini ada warna pink ada yang warna hijau nih oke kita lap-lap oke lalu kita langsung tempelkan tempered glassnya guys ini lumayan tebal sih guys lumayan tebal sih oke kita langsung buka langsung buka lapisannya lalu kemudian nah kita ketika menempelkannya pastikan ini ini ya guys seimbang ya jadi antara kanan kiri itu sama oke sudah kita pastikan ya ini rata kanan kiri atas bawahnya oke cukup ya ini udah kita lepas oke ini udah cukup ini ya rapi ya bagian sisi-sisinya juga lumayan rapi lalu kemudian dilap aja gini guys biar agak kencang ya biar agak merata atau apa rapat gitu ya oke udah selesai nih tuh lihat bagian pinggirannya lihat oke gampang kan guys pasang sendiri nah jadi kadang tinggal beli tempered glassnya aja bisa beli online atau di kontor-kontor juga kadang ya kalau di kontor ya gitu ya kadang ada kadang enggak ya menurut saya sih mendingan beli online biar lebih simple cepat oke ini kita coba to screennya oke cukup responsif ya ya lumayan bagus sih oke guys cukup sekian dulu video tutorial kali ini ya jangan lupa subscribe like dan share video saya jika menurut kalian videonya berguna atau bermanfaat ya buat teman-teman kalian silahkan kalian share dan terima kasih ya guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati